Kota Bawah Tanah Kota Bawah Tanah Masing-masing ruang terbagi sesuai fungsinya. Ada ruang tempat tinggal, dapur, ruang penyimpanan anggur dan bahan makanan, ada kapel, sekolah, hingga area pemakaman. Tak jauh dari pintu masuk, tim on the spot tiba di ruangan dapur. Di sinilah masyarakat dahulu menyiapkan makanan mereka. Di sini areanya cukup luas, ventilasinya pun cukup baik. Untuk menyusuri derin kuyuh, kita akan melalui lorong-lorong sempit seperti ini. Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang zaman dahulu tinggal di sini. Tetapi tenang, petunjuk arahnya cukup jelas. Jadi kita tidak perlu khawatir tersesat selama mengikuti petunjuk yang telah disiapkan. Berikutnya kita akan tiba di tempat penyimpanan bahan makanan. Semakin ke dalam, lorongnya semakin sempit. Di beberapa tempat, kita harus sedikit menundukkan badan saat melewati lorong. Dan tibalah kita di terowongan. Terowongan panjang sekitar 80 meter ini hanya bisa dilalui oleh satu orang. Jadi kita harus bergantian saat melewatinya. Cukup panjang dan melelahkan karena terowongannya begitu sempit dan menurun cukup curang. Di ujung terowongan, kita tiba di area lapang. Di sebelah kanan adalah kapel atau gereja. Area kapel ini cukup luas, mampu menampung hingga sekitar 50 orang. Sedangkan di sebelah kiri, ada lorong menuju tempat pemakaman. Area ini menjadi ujung dari kota bawah tanah Derinkuyu. Jadi untuk kembali ke atas, kita harus melewati terowongan tadi. Namun kali ini kita harus jalan menanjang. Cukup melelahkan karena kita harus terus berjalan di terowongan ini tidak boleh berhenti. Mengikuti petunjuk arah keluar, kita akan tiba di area ruang tamu. Areanya sangat luas untuk ukuran kota bawah tanah. Tak jauh dari ruang tamu, ada area pertokohan dan restoran. Menurut arkeolog, awalnya Derinkuyu dibangun oleh bangsa Hitit dengan memahat batuan vulkanik lunak. Mereka membangun kota bawah tanah ini sejak abad ke-8 sebelum masehi. Penduduk kota sengaja membangun kota ini untuk menghindari serangan hewan buas. Kota Derinkuyu sendiri baru terbentuk sepenuhnya pada zaman Bizantium, sekitar tahun 780 hingga 1180. Derinkuyu juga pernah dijadikan tempat perlindungan penduduk sekitar dari serangan suku-suku Mongolia pada abad ke-14. Hingga akhirnya kota bawah tanah ini benar-benar ditinggalkan oleh seluruh penghuninya. Kota ini tertimbun dan tidak diketahui orang selama berabad-abad lamanya. Derinkuyu kembali ditemukan setelah warga setempat menemukan sebuah bilik misterius di balik dinding rumahnya. Setelah digali dan diteliti, ternyata ini adalah sebuah kota bawah tanah. Secara garis besar, Derinkuyu merupakan pemukiman bawah tanah dengan sistem perencanaan yang maju. Hingga saat ini, Derinkuyu merupakan kota bawah tanah terbesar yang sudah ditemukan dan diteliti. Dan pemirsa itulah misteri Derinkuyu di tanah Turki, kota bawah tanah terbesar di dunia. Nantikan pelusuran tim on the spot lainnya ya. Dan pastikan kamu selalu tonton tayangan on the spot biar terus update. Terima kasih telah menonton!